Hey Skrulls, teaser dari Project Marvel yang satu ini, Thor Love and Thunder Harusnya udah dirilis sih, harusnya ya Tapi sampai saat ini 4 bulan menjelang jadwal tayang filmnya Belum keliatan nih kabar-kabar dari teasernya Harusnya sih kalau sesuai sama hitung-hitungan kebiasaan Marvel Di minggu-minggu ini nih harusnya, atau tanggal 8 hari ini Harusnya keluar trailernya atau teasernya bertepatan dengan jadwal tayangnya di tanggal 8 bulan Juli tahun 2022 Tapi ya, belum ada juga kabarnya Yang mungkin agak-agak telat dikit Mengingat trailer No Way Home aja keluar 3 bulan Lebih dikit sebelum jadwal tayangnya Ya kita tunggu aja lah ya Tapi sambil menunggu, gue bakal ngebahas nih beberapa karakter yang muncul lewat mainannya Yang sempat bocor, atau ini gak bocor sih sebenernya Ini dirilis langsung, official dari Lego sampai Hasbro Yang ngasih beberapa detail baru dari karakter dan possibility ceritanya So, bakal kita bahas semuanya disini Tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang belum subscribe, please klik tombol subscribe di bawah Supaya kalian gak ketinggalan video-video pembahasan dari kita Klik loncengnya juga, biar kalian dapat notifikasinya setiap ada video baru So, kalau sudah, welcome to Breakdown Channel Universe Bareng gue Rian, langsung aja Let's explore this universe Beberapa hari terakhir bermunculan action figure dan aksesoris dari film Thor Love and Thunder Yang dirilis sama Hasbro dan Lego Yang ngasih kita lihat dengan berbagai petunjuk baru yang mereveal soal karakter dan potensi cerita Yang akan muncul di film ini Nah, dari kebiasaan brand mainan ini yang selalu ngebuat mainan yang terinspirasi dari karakter dan scene yang muncul di MCU Ini memberikan kita detail-detail baru dari karakter dan ceritanya nanti Kita mulai dari mainan Lego Nah, disini kita ditunjukkan sama sebuah set Lego berjudul The God Boat Yang sama seperti namanya memperlihatkan kita Thor dan teman-temannya di atas kapal Viking Yang ditarik sama dua kambing Sambil mereka ngelawan vilain utama di film ini Yaitu Gore the God Butcher Nah, kapal ini sebenarnya bisa nge-refer ke kapal Skip Blood Near Sebuah kapal sihir yang diciptakan sama dwarf Dan ini ada Velir yang diberikan ke Thor sebagai hadiah Dimana kapal ini pernah digunakan Thor untuk menjelajah laut hitam Dan alam semesta untuk memburu Gore the God Butcher Kapal ini sendiri juga terlihat ditarik sama dua ekor kambing Yang di komik dikenal dengan nama Tooth Nasser dan juga Tooth Grinder Yang merupakan kambing dengan kekuatan mistis Yang sering digunakan Thor untuk menarik keretanya saat pergi menjelajah Nine Realms dan alam semesta Selain itu di cover mainan Legonya Kita juga bisa melihat cahaya seperti pelangi di belakang kapal yang ditarik sama Tooth Nasser dan Tooth Grinder ini Yang sekilas mirip sama Rainbow Bridge yang ditenagai sama energi Bifrost Nah, Rainbow Bridge ini dulunya sering digunakan sama para dewa untuk menjelajahi Nine Realms Dan pernah kita lihat di Thor 1, Thor 2, bahkan di Thor 3 So, karena sekarang Asgard udah hancur dan Hemdall udah dibunuh Para Asgardian, terutama Thor yang sekarang ada di luar angkasa Tentunya gak bisa lagi menggunakan Rainbow Bridge untuk perjalanan antar realm Dimana satu hal yang bisa menghentikan peran Rainbow Bridge ini adalah si kapal Magis dan dua kambing milik Thor ini Yang fungsinya hampir-hampir sama dengan Rainbow Bridge untuk melakukan perjalanan antar realm di alam semesta Nah, tentunya di filmnya nanti Thor dan teman-temannya akan menggunakan kapal dan kedua kambing ini Sebagai transportasi mereka untuk pergi ke tujuan mereka di alam semesta Untuk bisa memburu dan melawan Gore, The God Butcher Seperti yang terlihat di cover mainan ini Berikutnya di mainan Lego dan action figure Hasbro Kita juga bisa melihat figure Kork yang tampil dengan kostum barunya Yang disini punya tampilan seperti kostum musim dingin dengan bulu domba di pundak dan kakinya Dan juga dia memakai sebuah sabuk dengan kepala domba Yang sepertinya adalah simbol dari New Asgard sekarang Kork disini juga terlihat memegang pemukul yang mirip seperti yang dia gunakan di film Thor Ragnarok Saat dia membebaskan diri dari sakar dan bertarung di New Asgard Yang bisa digunakan juga sebagai meriam Nah, berikutnya di mainan Lego ada karakter Valkyrie yang sekarang tidak tampil dengan kostum Valkyrie-nya Tapi tampil dengan kostum Dewa Asgard yang dulu dipakai sama Thor Dan terlihat title King Valkyrie di mainan ini Yang refer posisi Valkyrie sebagai pemimpin atau King Dari Asgard yang sekarang memimpin para Asgardian di Tonsberg, Norwegia Berikutnya kita juga bisa melihat figure dari protagonis utama dari film ini Yaitu Thor dan Jane Foster Dimana Thor disini muncul dengan tampilan dan armor baru yang mirip seperti Rune King Thor Nah, di komik Rune King Thor diceritakan adalah Raja Asgard di era ketika Loki berhasil mengacaukan Asgard Dan membunuh rekan dari Thor termasuk Valkyrie dan Baldur the Brave Setelah mengalahkan Fenris dan Duroc di Realm Vanaheim Nah, Thor yang merasa lemah untuk menyelamatkan rakyatnya Kemudian bertemu dengan sosok roh bocah yang menawarkan dia Buat kasih dia kekuatan yang besar dengan kost yang sangat besar Thor akhirnya setuju dan pergi ke Realm Heatstaff Untuk mencari kekuatan Dimana roh ini kemudian mengarahkan Thor untuk melakukan sebuah quest Yang membuat dia mencongkel kedua matanya dan menaruhnya di sumur mimir Dimana Thor lalu meminum air dari sumur itu Yang membuat dia mendapatkan pengetahuan soal Ragnarok Nah, untuk menyelesaikan misinya Si Thor ini ternyata harus mati dan hidup kembali Yang akhirnya membuat Thor pergi ke Realm Neraka Hell Dan disiksa sama Hela Sampai kemudian dia lalu diselamatkan sama roh Odin Yang membawa Thor ke depan entitas kosmik bernama Who Seat Above in the Shadow Yang eksis untuk memakan energi yang tercipta dari akhir siklus Ragnarok Thor akhirnya menentang takdir yang ditetapkan sama Who Seat Above in the Shadow Dan kabur dari sana yang membuat dia terlahir kembali sebagai Rune King Thor Dimana dengan kekuatannya Rune King Thor akhirnya berhasil menghentikan kekuasaan Loki Dan menyelamatkan rakyatnya dari siklus Ragnarok Nah, melihat Thor di film sebelumnya yang selalu mendapatkan upgrade kekuatan Dan mengalami penderitaan yang membuat dia akhirnya bisa jadi lebih dewasa dan wise Storyline ini tentunya akan sangat cocok untuk diadaptasi untuk karakter Thor di film keempatnya nanti Dimana mungkin saja di film ini Thor akan kembali melihat tragedi yang akan menimpa rakyat Asgard dan teman-temannya Yang disini akan mengarahkan Thor untuk dapat kekuatan dan pengetahuan baru seperti Rune King Thor Di action figure kita juga bisa melihat Thor yang memegang kembali senjata pemungkasnya Yaitu kapak Stonebreaker Yang juga muncul replika mainannya Yang memperlihatkan kita kapak Stonebreaker Yang muncul daun di gagang kapaknya Nah, ini mungkin adalah efek dari kapak ini yang gagangnya terbuat dari tangan Groot Dimana sama seperti Groot, kapak ini juga mempunyai kehidupan Dimana ini bisa jadi satu fitur baru dari Stonebreaker Dengan memanipulasi bentuk atau memunculkan cabang pohon dari kapaknya Karena memang kapaknya yang hidup Ada juga mainan Jane Foster yang bakal jadi Mighty Thor di film ini Nah, di komik Jane Foster sendiri pernah menjadi Mighty Thor Di saat dia sedang menderita kanker payudara Dimana di saat yang bersamaan Thor juga kehilangan kemampuannya untuk mengangkat palu Mjolnir Setelah melawan Nick Fury Jane lalu mendengar suara dari Mjolnir di bulan Dimana ini lalu membuat Jane akhirnya pergi ke bulan dengan Heimdall Dan mengangkat palu itu Yang akhirnya berhasil diangkat dan memberikan kekuatan Jane Foster Setara dengan kekuatan Thor Jane lalu memakai kekuatan Thor untuk terlibat dalam beberapa konflik Asgardian Tapi sayangnya saat dia memakai Mjolnir dan kekuatan ini Kanker dalam tubuh Jane jadi semakin berkembang dan menggerogoti tubuh manusianya Karena efek magis dan kekuatan Thor Sampai akhirnya Jane sendiri mati setelah dia menggunakan kekuatan Thor untuk terakhir kalinya Saat melawan vilain bernama Magog Yang membuat dia kembali jadi manusia normal dan mati karena kanker dalam tubuhnya Backstory dari Jane Foster sebagai Mighty Thor di MCU mungkin akan sedikit berbeda Nah seperti yang kita tahu MCU suka banget ya menggabung-gabungkan atau mengubah-ngubah cerita yang jadinya berbeda seperti di komik Jadi komik bukan acuan utamanya Ini cuma sebagai referensi backstory-nya aja Nah bisa jadi ini berhubungan dengan kemunculan terakhir dari Jane Foster di film Thor The Dark World Yang menunjukkan Jane sebagai host yang menyimpan Aether atau Reality Stone sebelum diambil sama Malekith The Dark Elf Nah kalau kita melihat pattern yang ada di MCU Seperti Captain Marvel yang mendapatkan kekuatannya dari radiasi Space Stone Terus Wanda sama Pietro yang mendapatkan kekuatannya dari Mind Stone Nah Jane Foster juga mungkin akan mengalami pattern yang sama Dengan mendapatkan kekuatan dari Reality Stone yang sempat masuk ke tubuhnya Yang tentunya memberikan radiasi ke tubuhnya itu sendiri Nah dari sinilah dia akan mendapatkan kekuatannya Atau mungkin mendapatkan kankernya Dan karena Reality Stone ini juga mungkin membuat Jane akhirnya punya kekuatan seperti dewa-dewa ya Dan pada akhirnya mampu mengangkat Mjolnir Nah ngomongin soal Mjolnir Di dalam mainan juga terlihat Jane Foster yang memegang palu Mjolnir Tapi punya retakan dimana-mana Nah ini tentunya mendadakan kalau palu ini adalah palu Mjolnir yang dihancurkan sama Hela Di film Thor Ragnarok Dimana di filmnya nanti Palu ini mungkin akan diperbaiki lagi Mungkin sama E3 yang menempannya kembali di Nidana Velir Atau sama Thor sendiri Nah selain itu di mainan Lego lainnya Kita juga ditunjukkan sama Thor yang melawan sosok monster seperti naga Yang lagi menyerang New Asgard Yang sekilas mirip sama Jormungan Ular raksasa anak dari Loki Dan penyihir Anger Boda Yang kalau di komik dicertakan dibuang sama Odin ke dalam lautan di bumi Supaya gak jadi ancaman di Asgard Nah setelah dibuang di bumi Jormungan tidak hanya bisa survive di lautan Tapi juga tumbuh semakin besar sampai badannya bisa melilit planet bumi Yang membuat Jormungan akhirnya dikenal sebagai Midgard Serpent Nah di ramalan Ragnarok Jormungan sendiri ditanggirkan untuk membunuh semua Dewa Asgard di hari Ragnarok Sampai akhirnya Thor kemudian datang dan membunuh Jormungan Dan membuat Thor setelahnya mati karena racun dari ular ini Di film ini kemungkinan Jormungan sendiri juga mungkin akan muncul sebagai ancaman awal Yang akan dihadapi sama Thor Mighty Thor atau mungkin juga sama Valkyrie Untuk bisa melindungi The New Asgard Sebelum akhirnya Gore the God Butcher datang dan melawan mereka semua Dan terakhir dari sederetan mainan ini Kita juga bisa melihat figur karakter vilain utama di Thor Love and Thunder ini Yaitu Gore the God Butcher Yang akan diperanin sama aktor Christian Bale Yang di figurnya terlihat seperti alien dengan warna pucat dan wajah yang jahat Di komik, Gore the God Butcher diceritakan sebagai alien yang hidup di sebuah planet terpencil tanpa nama Yang dilanda becana dan kelaparan Nah dari kecil, Gore diajarin sama orang tuanya untuk percaya dan berdoa sama Dewa Meskipun sampai pada akhirnya para Dewa tidak pernah mengabulkan permintaannya Nah di umurnya yang masih muda, ibu dan ayah Gore lalu mati Dan meninggalkan Gore untuk survive sendiri di lingkungan yang keras Sampai akhirnya, dia lalu menikah dengan wanita bernama Ara dan punya satu anak laki-laki bernama Agar Ara yang saat itu lagi hamil, anak kedua Gore lalu terbunuh dalam bencana gempa bumi Sedangkan anaknya Agar kemudian menyusul dengan mati dalam kelaparan Nah marah karena kematian istri dan anaknya Gore akhirnya tidak lagi percaya dan benci sama para Dewa Dimana ini lalu membuat Gore lalu diasingkan sama bangsanya sendiri Nah dalam pengasingannya, suatu hari Gore melihat dua Dewa yang bertarung Dewa kegelapan Null dan seorang Dewa dengan kulit ungu dan armor emas yang kemudian jatuh ke planet Gore Saat mereka jatuh, Dewa berarmor emas kemudian meminta bantuan Gore untuk menyelamatkannya Tapi Gore menolak dan malah membunuh Dewa itu dengan menggunakan pedang All Black Necro Sword yang dia dapat dari Null Nah dari sinilah Gore untuk pertama kalinya membunuh Dewa Dimana setelah itu, Gore akhirnya melanjutkan perjalanan balas dendamnya kepada para Dewa Dan membantai semua Dewa yang dia temui di alam semesta selama ribuan tahun dengan pedang All Black Necro Sword Nah di figur mainan Lego, Gore sendiri terlihat bertarung dengan Jane Foster dan Thor Dengan menggunakan sebuah pedang hitam yang tentunya pedang hitam ini merifer ke pedang All Black Necro Sword Dimana pedang ini dibuat oleh Null, The God of Darkness dari bayangannya sendiri Dan kekuatan celestial yang dipenggal kepalanya sama Null Nah pedang All Black ini bisa dibilang adalah pedang yang hidup seperti simbiot Yang punya kekuatan besar dan membuat penggunanya bisa mendapatkan superhuman strength, superhuman speed, superhuman reflexes Regenerasi, manipulasi dark energi, kemampuan membunuh Dewa dan manipulasi materi Yang membuat penggunanya bisa menggunakan All Black Necro Sword dalam berbagai bentuk senjata Menciptakan armor dan mensummon monster kegelapan bernama Black Berserker Tapi dibalik kekuatan besarnya karena pedang ini diciptakan dari energi celestial Pedang ini sendiri membentukkan jiwa dari celestial, dewa dan makhluk kosmik lainnya Yang dibunuh dengan pedang ini untuk bisa mempertahankan kekuatan besarnya Nah inilah yang membuat Gore pada akhirnya jadi pembunuh Dewa Dimana dia membunuh Dewa bukan hanya untuk balas dendam saja Tapi juga untuk memberi makan pedang Black dengan jiwa-jiwa Dewa yang dia bunuh Supaya dia bisa tetap mempertahankan kekuatan All Black-nya Yang sudah membuatnya se-level dengan kekuatan Dewa kegelapan Null Nah kalau kita sambungkan storyline ini dengan MCU Sebenarnya eksistensi pedang All Black Necro Sword ini Sudah dikti sejak awal di Guardian of Galaxy Vol. 1 Yang memperlihatkan kita sosok Nowhere, kepala celestial yang jadi salah satu korban dari pedang All Black Necro Sword di masa lalu Selain itu pedang ini sebenarnya juga punya sifat dan karakteristik yang mirip dengan pedang Ebony Blade punya Dan Whitman Yang di film Eternals ditunjukkan sebagai sebuah pedang yang hidup Dan sepertinya membutuhkan jiwa untuk mengeluarkan kekuatannya dari slogan pedang ini Yaitu Death is my reward Nah dengan Marvel yang banyak mengubah cerita dari entiti dan karakter MCU yang berbeda Bahkan digabung-gabungkan dengan karakter atau entiti lainnya Backstory dari pedang All Necro Sword ini mungkin bakal diceritakan punya hubungan dengan pedang Ebony Blade Dimana asal-usul dari pedang Ebony Blade mungkin akan diceritakan berasal dari organisme luar angkasa Yang juga jadi sumber penciptaan dari pedang All Black Necro Sword Yang sama-sama bisa digunakan untuk membunuh Dewa, Celestials, dan makhluk kosmik lainnya Tapi membutuhkan kos dari jiwa tertentu untuk mengaktifkan pedang ini Nah Gor sendiri di film ini bakal punya backstory yang berkaitan dengan para Asgardian Dimana diceritakan kalau bangsa Gor semuanya dibunuh sama Hela di planetnya Di era ketika Hela melakukan perang untuk Asgard di seluruh alam semesta bersama Odin Yang membuat Asgard akhirnya bisa menguasai Nine Realm termasuk Buni Dimana di filmnya nanti Gor akan diceritakan membunuh Hela di saat terakhirnya di Asgard Dan mengambil pedang Necro Sword dari Hela yang membuat Gor akhirnya bisa membunuh para Dewa di alam semesta Dan membalas dendam sama para Asgardian Oke itu dia pembahasan kita tentang story dan karakter yang ditis di deretan mainan ini Dan semoga mungkin deket-deket ini kita bisa mendapatkan teaser pertama dari film Thor Love and Thunder Mungkin ya berharap aja minggu inilah ya So thank you udah nonton video ini Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat channel ini Follow tiktok dan instagram breakdown.universe Biar kamu gak ketinggalan update dan berita terkini Dan jangan lupa lakukan satu kebaikan hari ini So see you on the next video Gue Rian, until next time Keep exploring the multiverse Sub indo by broth3rmax